Halo semua, balik lagi di channel gue di video kali ini. Mungkin, mungkin saja, ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu mereview lebih detail tentang Vena Guitars. Alright, di tangan gue ada Vena Guitars model Strat. Vena Guitars adalah brand lokal atau Indonesia. Jadi, banyak yang kemarin tanya, bang harganya berapa, bisa didapatkan di mana. Oke, jadi harganya telah rilis Rp3.250.000. Dengan harga Rp3.250.000, apakah ini worth it untuk kalian sikat? Atau, ya, hanya sekedar gitar-gitar sayur belakang, men. Soalnya ini made-in lokal, yuk kita langsung cek satu persatu. Oke, jadi untuk cara mengecek gitar waras atau tidak, kalau kalimatku itu waras atau tidak, ya, adalah kita mengecek kepresisian dari gitar. Cara ngeceknya bisa kita lihat di bagian inlay. Ini ada titik-titik inlay, jadi lo bisa ukur apakah dia presisi. Adalah, dilihat dari inlay di sini, dia di antara senar nomor 4 dan 3. Lo bisa ceknya begini aja, men. Lo lihat, nanti dia akan kelihatan, ya. Kalau di antara, berarti presisi gitar. Dan ini gue cek, ya, di antara. Berarti ini pembuatannya presisi. Terus, cara ngecek gitar nomor 2, yang biasa gue lakukan aja ini ya, adalah di bagian fretnya, apakah fretnya tajam atau tidak. Biasa kalau gitar-gitar, ya, gitar-gitar, sayur-sayur gitu, ya pasti tajam gitu. Nah, kalau di vena gitar sini, Oke, aman. Sebelum kita denger soundnya, pastikan dulu gitar ini presisi atau enggak. Dan kita mau lihat lagi. Mungkin gue sedikit lebih kejam ya di video ini ya. Saat gitar gue review, pastikan, sekali lagi, pastikan. Ini buat anda-anda yang mau di-review gitarnya di sini, pastikan gitar lo minimal waras. Karena waras adalah mutlak buat gue kalau mereview bareng. Oke, jadi gini. Minimal presisi gue sangat-sangat-sangat-sangat menyarankan buat brand-brand lokal yang ingin bersaing dengan brand-brand, ya, let's say kita bilang, Fender, PRS, Epiphone, Gibson, Squire. Minimal gitar lo harus waras, men. Jadi, setiap gitar yang masuk di sini, terutama gitar lokal, pasti gue akan cek abis-abisan. Oke? Gue ada garis untuk fret. Ini kita bisa tahu, ini gitar untuk fretboard-nya oke atau enggak. Jadi, dia akan presisi di setiap fret-nya. Jarak antara fret 1 sampai ini kan 22 ya. Sampai fret 22, ya, benar. Letaknya di sini gitu. Jadi, banyak gitar-gitar, gue enggak mau sebut brand, enggak mau sebut merek, tapi banyak gitar-gitar yang saat dia bikin gitar, ternyata untuk fret ke fret aja, jaraknya itu enggak presisi. Ini bisa lihat, teman-teman, presisi ya. Oke, ini adalah scale standar 25,5. Scale untuk neck-nya, standarnya 25,5. Dan ternyata betul, emang 25,5. Dan ini, makanya kalau gue cek gitar, ya pastiin sih, teman-teman yang mau kirim gitar di sini, pastikan dulu. Lo yakin gitar lo bagus. Kalau enggak, bisa gue sikat abis-abisan. Ini adalah radius ya. Jadi, dia bilang radiusnya 9,5. Kita tinggal cek aja, kita bisa masukin ke dalam sini. Ini sangat krusial, men. Sebenarnya untuk cek radius ini cukup krusial, karena banyak banget, gue enggak mau sebut merek, sekali lagi di sini, karena saat gue terlalu gamblang, gue akan mematikan rezeki orang pastinya. Karena banyak banget, brand-brand yang udah jadi pun, radiusnya banyak yang tidak waras. Kadang 9,5, cuma 9,5 lewat dikit, 9,5 lewat. Banyak, kadang ada yang 9,5, tapi ternyata tidak 9,5. Cara ngeceknya lo punya kunci ini, dan gue udah ngecek, ini dia enggak ada celah. Pure 9,5. Makanya gue, kemarin gue sempat review sama Bagas, gue enggak mau berkata banyak, karena balik lagi, gue takutnya saat gue ngomong, gue ini pedagang gitu, kayaknya enggak fair untuk gue ngomong gitu. Tapi, gue ditugaskan, dimandatkan untuk mereview gitar ini, secara gamlang, jadi gue bikin video ini. Ini, bener-bener 9,5, enggak ada celah, rapi banget. All right? Jadi, cara ngecek gitar presisi, atau kalau gue, kalau bahasa gue, gue selalu ngomong, cara ngecek gitar waras atau enggak, simpelnya seperti itu. Gue udah perhatikan kerapiannya, cukup oke, gue enggak bilang 100%, tapi cukup baik dalam pengerjaannya. Bagian, titik-titik atas ini juga rapi. Mungkin teman-teman yang sering jajan gitar-gitar custom-an gitu, pasti, sering melihat titik-titik atas ini, banyak yang complang-campling. Ini rapi. Makanya gue bilang, dia cukup serius dalam bikin gitar gitu. Headstock-nya gue suka banget. Headstock-nya gue suka banget. Enggak mirip Fender, tapi, sekilas kita melihat, ih ajar. Tapi, beda. terus manis banget. Gue suka, headstock-nya gue suka banget sih. Design-nya gitu, ada kupu-kupunya disini, Fender Guitars. Dan, part-nya, sekarang gue mau ngomongin, ini gitar 3.250.000 ya. Ini part-nya menurut gue, bukan part murah, men. Untuk tuning mesinnya, dia pakai, model-model Clouson Vintage gitu. Dia, cukup, cukup oke untuk part-nya. untuk tremolo-nya, enggak big block, biasa aja. Pickup-nya juga keramik. Oke, jadi seperti itu, untuk, kerapihannya, cat-nya, wow, keren sih, ini keren sih, keren sih. Shelfing-nya warnanya juga, cakep. Oke, sekarang sound-nya seperti apa? Gue akan, coba review ini. Emang sekarang, nge-review itu, cukup, banyak tantangan. Menarik sih, kadang gue nge-review gitar, ada yang bilang, iya bang, lo pakai ampli bagus, jadi sound-nya enak-enak aja bang. Oke, sekarang gue pakai, pedal aja, gue pakai valetone GP200, di sini ya. Oke, gue naikin dulu deh, supaya kalian lihat ya. Ini, gue pakai pedal valetone, dan gue direct aja. Jadi, gue direct untuk video kali ini. jadi bener-bener, lo dengerin, ini layak apa enggak. Dari pickup neck, ini kurang lebih clean sound, yang biasa gue mainin, agak break up gitu. Jadi, gue punya clean sound, yang sedikit break up. Untuk handle-nya juga, Oke, gue akan review dengan simple. Mungkin kalau teman-teman, juga, suka berkomentar, iyalah, Bang Freddy mainnya, bagus, jadi, gitar apapun terdengar enak. Jadi, gue akan review dengan, main yang cukup simple. Kalian bisa dengar. Oke, ini neck and middle-nya. Ini, gue suka tremolo-nya enak. Oke, sekarang gue coba main lead. Ini middle-nya. Gue coba main lead. Ini, apa, neck and bridge humbucker. Ini yang gue suka sih, saat, dia kan humbucker single-single ya, tapi dia enggak split coil. Jadi, dia enggak di split, tapi, kita strut itu butuh banget sih, namanya sound, middle and bridge. Nah, saat kita main di middle and bridge ini, dia sepertinya wiring-annya, dia cukup mengerti. Jadinya, bridge-nya itu, enggak setebal yang kita dengar, dan kita masih bisa ngerasain, sound-sound, bridge dan humbucker ini. Kita suka mainin, kalau gue kecilin volume-nya dikit. kan jelas berbeda, tebal ya, tebal ya, kan jelas berbeda, tebal ya, jadi humbucker buat kita geber-geber, asoi, oke? Jadi, kesimpulan dari gue, ini gitar waras, cukup worth it untuk dibeli, dan lo bisa dapetin di Bangbong Musik Bekasi, silakan menilai sendiri, kalau ini cukup oke, ya lo sikat, kalau enggak, jangan disikat. Oke, thank you sekali lagi, ini adalah review dari gue, Vena Gitar Stratocaster. Oke, ini speknya gue mau kasih tau dikit, sebelum nutup, lupa gue, dia pake older body, older body, maple neck, dan rosewood fingerboard. Pickup-nya pake keramik, oke, jadi tuning mesinnya, bridge-nya ya, bridge-bridge, dan tuning mesin, gitar-gitar, entry level, kurang lebih kayak gitu, oke, thank you. Kalau pake upgrade pickup sih, kokil sih menurut gue sih. Oke.